Biasanya pohon-pohon besar seperti ini, ada banyak sosok hewan ya, biasanya itu ular. Kita tengok ya, Kang. Luluh luka, iya, Kang. Ada kisah apa tentang wilayah sini, Pak Dek? Nah, pemawan-pemawan ini henteng ya. Boten ulaunya agung-barang. Berikan ulau siluman, kata-kata ketinggal, kata-kata kata-kata. Baik, teman-teman. Di sini kita akan menyusuri sebuah hutan yang berada di wilayah Jawa Timur ya. Yang pastinya hutan ini menyimpan banyak sekali tempat-tempat yang dianggap keramat ya. Dan seperti apa nanti tempat-tempat tersebut? Nah, di sini ada suara tadi. Ada suara seperti orang yang memukul, memukul apa, bambu ya. Jadi seperti ini lokasinya. Nah, di depan kita ada sebuah pohon yang tumbang seperti itu. Yang cukup besar pohon ini. Ini ada mungkin penduduk yang habis ngalas seperti itu ya. Jadi, kita akan menyusuri di lokasi ini. Oke, kan? Kita akan masukkan. Pohon ini tadi, saya kira itu seperti ular raksasa seperti itu. Namun ternyata, ternyata, di sini adalah pohon besar yang tumbang. Cukup unik sekali. Benar-benar. Oh, ini juga ada lagi pohon yang tumbang seperti itu. Ini dibiarkan sampai mengering ya. Tidak ada yang berani mengambil. Karena kemungkinan wilayah hutan ini sendiri masuk wilayah konservasi yang sangat dilindungi ya. Isinya, baik itu alam dari tumbuh-tumbuhannya sangat dilindungi. Jadi, tidak ada yang berani menjamah. Padahal sangat besar sekali ini pohonnya. Ini ada tapal batas wilayah mungkin ya. Baiknya, kita akan menelusuri lagi ya teman-teman. Hampir kepreset. Jadi, seperti ini memang hutan-hutan seperti ini menyimpan suatu peradaban mungkin ya. Dulunya yang pastinya memiliki cerita-cerita yang cukup menyeramkan di masa lalu. Karena di dekat daerah ini juga banyak sekali situs ya konon seperti itu. Pohon-pohonnya cukup besar di sini. Ini rimbun sekali ya banyak pohon bambu di sini. Kita akan coba menelusuri. Kita akan turun sini. Sepertinya terdengar suara gemeritik air ya. Apakah mungkin di lokasi ini ada sesuatu? Wow. Di sini ternyata ada sebuah pohon yang memiliki akar yang cukup lebar, membesar sekali ya. Wow. Wow, luar biasa. Saya sangat takjub melihat pohon yang cukup besar ini. Ini kemungkinan pohon ini berusia ratusan tahun ya. Dan yang pastinya pohon ini dilingdungi ya. Karena terlihat masih utuh ya. Cukup bagus. Pesona keindahan alamnya juga cukup luar biasa. Jadi akar-akar ini melintang hampir ke samping ya. Jadi tengahnya itu seperti tumbuhnya itu dari akar. Bila dilihat seperti bonsai seperti itu. Ini namun bukan bonsai yang dikecilkan. Tapi ril-ril pohon yang menyerupai sebuah bonsai yang tumbuh dengan alami. Di tengahnya itu ada sebuah lubangan ya. Dia menyatu pada bagian tengahnya sampai ke atas itu ya. Yang menyatu. Cukup unik sekali pohon ini. Nah, disini banyak sekali celah-celah dari pohon ini. Cukup besar sekali ini ya. Bila dilihat dari bawah, pohon ini memiliki banyak pohon. Namun ini menyatu seperti itu ya. Ini benar-benar menyatu di atasnya. Oh, ini pohon memiliki aura mistis ya, pohon katanya. Sangat besar sekali. Ada sebuah bendera. Iya, ada bendera. Nah, begitu. Ada sebuah bendera. Namun sayangnya ada sebuah coretan pada bagian akar. Seperti itu ya. Jadi ada sebuah coretan di sana. Sayang sekali, semestinya hal tersebut tidak bisa terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Nah, yang paling unik terlihat, bahwa akar ini memang berusia kemungkinan ratusan tahun. Di sini sudah dihinggapi lumut ya. Di sini banyak sekali lumut yang menempel. Ini sepertinya bunga anggrek ya. Namun sudah mengering karena cuaca saat ini juga kemarau. Seperti itu. Ya, coba kita lihat dari sebelah sini. Seperti apa penampakan dari pohon besar ini ya. Itu ada sungai ya. Di sampingnya sungai cukup indah sekali ya. Coba kita lihat suasana di sekitar ini. Wow. Luar biasa. Sangat indah ya teman-teman. Sekarang kita jumpai suasana yang cukup asri seperti ini. Nanti kita akan eksplor. Seperti apa pohon ini. Kita coba lihat di bagian dalam-dalamnya. Mungkin bisa dilewati gitu ya. Tapi ya sepertinya menyeramkan. Biasanya pohon-pohon besar seperti ini. Ada banyak sosok hewan ya. Yang biasanya itu ular. Yang menghinggapi ini ya. Untuk sarang ular. Jadi cukup menyeramkan. Oh iya. Ini kenapa, kenapa. Ada sesuatu ya. Yang sangat aneh. Itu misi kita ya. Seperti mengilami kita gitu kan. Dan disitu ya. Ada seperti orang memukul kentongan. Itu memutari kita. Seperti orang itu sedang mengancam dita gitu kan. Tapi itu bukan orang kan. Nggak ada orang satu pun ya disitu kan. Cuman kita tadi ya. Teman-teman kita kan. Jadi teman-teman jatuh ini panik gitu-gitu. Ternyata seperti itu ceritanya kan. Ini yang terjadi hanya kepada Ninengan saja. Kepada Atang saja. Atau teman-teman yang lain lihat. Ada salah satu teman kita tadi sudah mendengarkan kan. Gitu ya. Iya kan. Ada ya. Ada yang mendengar. Seperti kentongan ya. Apa benar kan disini itu adalah sebuah tempat. Dimana tempat ini sangat aneh kan. Iya betul sekali. Bahwa tempat ini. Sudah rumor yang beredar disini. Merupakan rumah dari sosok astral. Iya. Di malam-malam terdentu juga ada penampatan gitu. Tapi kalau saya ya sebagai orang-orang begitu. Tidak melihatnya saat ini. Tapi ya itu tadi rumah astral ya. Rumah sosok astral. Tapi kalau masuk disini. Aura kita sudah semakin bela. Dan auranya sudah mistis sekali ya. Mistis sekali. Iya dari pertama saya tadi lipat sana. Memang sebuah aura-aura negatif. Banyak sekali yang terasa lho kan. Seperti kayak ditarik-ditarik gitu kan. Oke oke oke. Jadi atang ini peka begitu terhadap sesuatu ya. Itu di kamera saya itu tidak kelihatan. Bagaimana saya kelihatan tadi. Tadi ya. Aku lihat kan nggak sih. Itu lho. Sosok wanita. Aku melihat itu besar itu lho. Ya kan itu kan yuk. Di, kan itu ya kan nggak. Jadi ada dua teman kita yang melihat. Di sini, di sini ya. Padahal kita ini juga berselapan. Ada yang peka dalam hal spiritualitas. Sosok wanita. Bagaimana siapa ini? Iya. Ular. Ular mengingat di ternyata-ternyata sebuah. Apalagi ini kan. Masih kepalanya itu seperti merunduk. Dia merunduk dan menangis kan. Apa yang terjadi dikisah? Tapi. Ular itu tidak melihat pada kita kan. Bang kita di situ kan. Berarti itu benar-benar lakuk gitu ya. Ya bisa jadi. Kalau teman-teman kita hanya dua yang lihat. Iya. Kebetulan saya nggak lihat. Apa teman-teman lihat. Saya kata lihat. Ya iya. Ya iya. Beneran nih. Kelihatan ini. Mana-mana. Ada. Mbak terlihat ya. Memang mempunyai. Jadi tepatnya di mana kan. Di luang sana. Persis. Persis berada di tengah situ ya. Katanya sosok ular begitu. Ular. Dia tidak melihat ke sini. Coba-coba kita. Di dalam. Di dalam. Coba tak tengok ya kan. Tak tengok ya kan. Lu lupa lagi ya kan. Lu lupa. Pak Sumadung. Ini alamatnya di mana? Di Kedamatan Lima. Kejamatan. Hondang. Ya. Bupatan Motoperto. Pak D. Ada kisah apa. Tentang wilayah sini Pak D. Ya. Nau pemawan. Tentu ya. Mulau ini agung. Barang. Terus. Kapinan Pak D. Seberapa besar. Agung lah pun. Pernah di Jumboi Pak D. Pernah dulu. Di mana Pak D. Di sini. Di akar sini. Ya. Kalau model-model ini seperti apa? Seperti siluman atau lain-lain. Seperti siluman lah. Manggihin apa Pak D. Ini ku mangi. Ular ini luar luar luar. Besar Pak D. Ular besar. Capin tempat itu. Ya agung lah pokoknya pun. Seperti siluman ini. Katang ketinggal katang poten. Katang poten loh. Kepalanya seperti apa Pak D. Seperti manusia. Badannya ular ya Pak ya. Sering muncul Pak penampakan sosok ular berkepala manusia di pohon sini ya. Ya sering. Pak berarti tempat ini yang merupakan sebuah kerajaan gaib gitu Pak. Ya. Pak D. Di sini sendirian. Sendirian. Di tengah utam ini. Sudah berapa tahun Pak D. Sudah 70 tahun. Oh Pak sudah 70 tahun. Kalau makannya gimana Pak D. Makan ya cari seadanya. Seadanya. Makan di hutan cari-cari apa gitu ya. Tidak pernah jumpa selain ular Pak D. Mungkin harimau, keraksar atau. Harimau ya ada. Ada Pak D. Ada. Sebesar apa Pak D. Besar. Sosok ular berkepala manusia tadi itu. Hanya sekedar menampakkan diri. Atau pernah mengganggu warga sekitar sini. Tidak pernah mengganggu. Cuma menampakkan diri gitu. Iya. Hanya menampakkan diri saja. Nah ini berapa tahun Pak. Tahun ini. Tahun ini. Tidak tahu saya. Kira-kira-kira Mbaknya. Mungkin. Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Artinya dari masa kerajaan terjahulu juga. Sangat gaep sekali Mbak. Menurut bahannya ini. Pernah tidak ada orang yang kesurupan seperti itu. Tidak henten deh. Yang kesurupan yang menurut ini juga tidak henten. Waktu buka ini dengan henten tiang kesurupan. Tidak pernah dibuat ritual Pak? Tidak pernah dibuat ritual Pak di sini? Pernah. Pernah ya? Ritual. Ritual kayak bernama Pak? Yang ninep dengan emberikan ini juga. Sampai ngeten itu soko-soko dengan emberikan ini. Mungkin sambung Pak? Tidak pernah dibuat. Tidak pernah dibuat.